Ya, baik pemeriksaan masih bersama kami dalam dialog Anies Pagi. Mungkin saya akan langsung ke Bang Rasman Nasudyun terkait pertanyaan tadi. Kira-kira menurut Bang Rasman sendiri seberapa besar sebenarnya pengaruh terhadap apa yang akan dibeberkan oleh Pak Amin Rais nanti? Inilah yang saya katakan tadi, ini kan sudah bermanuver lagi. Pak Amin ini kan suka sekali bermanuver. Masa SBY dulu kita ingat tuh bermanuver. Sampai ketemu mereka di bandara Halim, kan ingat itu Pak Ferry dulu. Dan masa yang ini juga bermanuver gitu. Jadi, saya melihat bahwa ini justru menjadikan informasi baru. Nah, jangan-jangan nanti muncul dugaan lagi, ini hoaks baru misalnya. Nah, atau informasi yang sudah berkembang biasa di masyarakat, senturi, dan lain-lain sebagainya itu diungkap. Nah, tapi yang saya katakan ini bapak kita ada ahli pidana. Kalau sesuatu kejahatan diketahui, lalu dibiarkan, itu artinya orang itu kan dianggap memberikan kesempatan orang lain melakukan kejahatan dan membiarkan secara serta-merta, itu tidak boleh juga gitu. Nah, oleh karena itu saya minta Pak Amin, jangan lagi terlalu banyak bermanuver politik. Kalau memang diperiksa sebagai seorang saksi untuk kaitannya dengan press conference bersama Pak Prabowo, setelah itu nanti baru Pak Prabowo dipanggil, Fredrizon dipanggil, dijelaskan semua. Nah, kalau misalnya persoalan ini pure urusan hoaks, ya hoaks saja jawab. Ya, Bang Raskan. Nggak usah kembangan cerita ke KPK dan lain sebagainya. Bang Raskan, apakah ini sebagai bentuk ancaman balik begitu terhadap? Kalau menurut saya sih begitu. Laporannya. Bahwa bisa jadi ini, wah, lu periksa saya, saya akan bongkar ini. Sinyal men apa yang datangkan tadi ini? Dan nggak ada urusan dengan polisi juga. Jadi kalau menurut dia kan di KPK kan? Kasus ini ada di KPK, urus hubungannya sama polisi apa? Polisi nggak bisa juga masuk kalau KPK udah melakukan proses penyelidikan atau penyelidikan terhadap satu kasus, itu sudah ada MOU tiga, tiga institusi. Kejaksaan, Polri, dengan KPK. Kalau KPK dianggap lambat, ya KPK-nya sampai kan, Polri-nya nggak ada hubungannya. Jadi Pak Aminnya muter-muter gitu. Menurut saya datang aja lah Pak Amin. Nggak usah, kalau gentleman agreement, Pak Amin harus datang dengan dua-tiga orang pengacara, cukup. Yang perlu dibantu tuh sekarang adalah Ratna Sarumpahit. Dia tersudut dalam keadaan ini. Yang perlu dipelajari secara psikologi. Dan saya ingin mengatakan, setelah Pak Amin, sebaiknya Pak Prabowo yang diperiksa. Oke, baik. Bang Ferry, ini besok ini rencananya akan ada bentuk. Kayaknya pengen jadi calon tunggal Pak Jokowi apa gimana? Nah, oke silahkan. Kita tidak ingin, kita tidak ingin, politik kita ini tidak dinamis. Kita juga tidak ingin bertarung dengan kota kosor, karena image-nya jelek. Cuma maksud saya, orang-orang yang menyampaikan berita informasi ke publik, calon presiden bayangin, yang Pak Prabowo itu pendukungnya juga jutaan. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dicek dong motivasinya press conference itu apa Pak Prabowo, Pak Amin. Terus Pak Amin bilang lagi, ini akan ada lagi nanti informasi. Nah, ini apalagi melibatkan banyak pihak. Terus beliau ini yang mana sekarang? Sebagai seorang politikus, sebagai dokter politik, atau beliau sebagai ulama? Yang mana ini? Ini semua mengembang bias. Nah, ini nanti keonaran baru nih, patut diduga. Kalau terjadi sesuatu, nah muncul lagi keonaran baru. Kesiapan tim kampanye nasional sendiri menghadapi laporan? Kalau kita, kita itu di tim kampanye nasional, Jokowi Ma'ruf, kami itu selalu diarahkan untuk memberikan narasi-narasi. Rangkaian-rangkaian kalimat, kata-kata yang tidak menyerang. Kita tidak menyerang. Justru Ratna Sarumpahit itu, dia melakukan kebohongan, lalu kemudian kebohongan itu di awalnya tidak diketahui memang oleh Pak Prabowo atau Pak Amin. Atau mereka, atau memang, bentar, tidak diketahui, atau memang mereka mengetahui, atau mereka memang mendesain sedemikian rupa. Ya ternyata Ratna-nya buka mulut gitu kan, ini kan bisa saya jadi periksa semua. Baik, berarti Pak Peri, langkah apa yang akan dilakukan Kubu Prabowo dalam menghadapi segala proses pelaporan ini? Ya udah, kan udah proses hukum nanti, udah kita, apa namanya, kita kawal aja, kita lihat nanti kan proses hukum. Bentuk kawalnya besok akan ada 500 orang? 5 ribu kalau perlu. Padahal tadi kata Bang Rasman cukup 3 aja ya? Ini jangan-jangan, ini kan sekarang rupiah tambah jeblok. Sekarang ada musibah di Lombok, di Sosi Tengah. Ini ada masalah-masalah menurut saya sekali lagi, jauh lebih penting dibandingkan dengan masalah yang bersangkutan. Bu Ratna sendiri sudah mengakui bohong, ya udah periksa aja. Terus kemudian kalau ada pengembangan tadi yang dipaksakan yang katanya patut diduga tadi, ya menurut saya ya polisi kalau mau nekat manggil ya udah gak apa-apa. Saya juga kalau perlu daftar tadi kan gak apa-apa. Masyarakat melihat bahwa ini dipaksakan, kemudian di, wah polisi pada saat. Saya dengar tadi, Bung Ferry selalu bilang pingin daftar. Bukan begitu maksudnya, kalau Bung Ferry ada di situ. Saya nyebarin juga. Saya nyebarin, saya malam bikin acara solidaritas buat burad marah-marah. Enggak, kalau misalnya pada waktu preskon itu atau Pak Bung Ferry mengetahui sesuatu informasi, gak usah daftar, bilang aja langsung sana. Pasti akan dipanggil. Baik, baik. Pak Soeperji, silahkan lupakan rukun terakhir. Pak Soeperji, kira-kira adakah mekanisme hukum yang mungkin bisa atau mampu menggugurkan pihak-pihak lainnya menjadi korban penyebaran informasi hoki yang mungkin ini adalah bukan pelaku utama begitu? Jadi, yang pertama menurut saya bagaimana kita melihat kasus ini secara proporsional. Sehingga kemudian bisa ditangani secara procedural dan profesional oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, pihak-pihak yang dilaporkan itu akan gugur dengan sendirinya kalau kesaksiannya itu hanya sebatas kapasitas sebagai saksi saja dan tidak berpotensi menjadi tersangka. Kita tunggu bagaimana proses polisi, apakah memang 17 orang yang dilaporkan itu akan meningkat menjadi tersangka atau tidak. Tetapi kalau hanya sebatas saksi, maka harus datang dan kita berharap memang betul-betul kinerja polisi bisa kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian tidak mempolitisasi kasus ini. Tetapi betul-betul dalam bingkai hukum. Tadinya agak-gak onar, tiba-tiba jadi onar. Nanti iNews di saat lain, nanti Munga Semang jadi... Yang tadinya udah gak onar, jadi onar nanti. Jadi, kembalikan pada mekanisme hukum yang berlaku. Jangan dipolitisasi hukum itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Satu saja, saya menginginkan jadilah pilpres yang bermartabat dalam demokrasi. Menang terhormat, kalah bermartabat. Itu lebih cantik. Baik. Daripada kita munculkan keonoran fitnah dan lain-lain. Baik, saya setuju. Kita setuju. Menang terhormat, kalah. Saya pengen Bung Rasman ikut kembali ke jalan yang benar. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak Cungguan sudah bergabung bersama kami dalam dialog AINUS Pagi. Setelah dialog ini, kembali kompak. Karena saya tahu sekali Pak Ferry dan Bang Rasman ini kompak sekali. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di AINUS Pagi. Pak Ferry dan juga Bang Rasman. Dan Bapak-Irsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Terima kasih.